Di kejauhan sudah tampak Monumen Bambu Runcing Kita dekati saja, oke? Inilah guys, di depan kita sama-sama kita saksikan Kebanggaan Kota Surabaya Salah satunya yaitu Monumen Bambu Runcing Yang ada di Jalan Panglima Jendral Panglima Sudirman, Surabaya Kita pasti sudah sering mendengar tentang senjata bambu runcing Yap, senjata yang terbuat dari bambu yang dipotong runcing bagian ujungnya Merupakan senjata bersejarah Dan juga sebagai identitas para pejuang bangsa dalam melawan penjajah Dengan menggunakan bambu runcing Para pejuang kita dengan gagah berani melawan para penjajah Yang ingin menguasai Indonesia Untuk mengenang semangat perjuangan ini Maka dibangunlah sebuah monumen bambu runcing di Surabaya Bagi Anda yang akan mengunjungi kota berjuluk kota pahlawan ini Tidak ada salahnya untuk memasukkan kunjungan monumen ini Kedalam list liburan Anda Surabaya yang memiliki sejumlah tempat wisata bersejarah Yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan Dari sekian banyak tempat itu Salah satu yang bisa Anda kunjungi adalah monumen dengan bentuk bambu runcing ini Monumen bambu ini berada di jantung kota Surabaya Tepatnya di tengah-tengah jalan Panglima Sudirman Di sebelah timur monumen terdapat jalan embong ploso Dan di sebelah baratnya terdapat jalan embong sawo Akses yang mudah menjadi monumen ini ramai dikunjungi oleh masyarakat Surabaya Khususnya pada akhir pekan Monumen ini terdiri dari lima pilar berbentuk bambu runcing dengan tinggi yang tidak sama Pada saat tertentu monumen ini akan memancarkan air dari masing-masing lubang bambu layaknya seperti air mancur Jika Anda datang malam hari air mancur yang keluar akan tampak berwarna-warni Karena lampu hias yang terdapat di monumen ini Monumen ini dikelilingi oleh sebuah teman kecil yang penuh dengan berbagai tanaman hias yang indah Aktivitas menarik monumen bambu runcing ini banyak sekali Ada sejumlah aktivitas menarik yang dapat Anda lakukan ketika pergi mengunjungi monumen bambu ini Seperti menghabiskan waktu sore hari bersama keluarga, teman, atau orang-orang terkasih Dengan menikmati keindahan taman yang ada di sekitar monumen dan sekaligus Mengambil suap foto berlatar belakang monumen bambu ini Pada akhir pekan khususnya pagi hari monumen bambu runcing rame digunjungi oleh masyarakat sekitar Monumen ini untuk melakukan berbagai aktivitas olahraga Mulai dari lari pagi, jalan santai, maupun bersepeda di sekitar area monumen Masyarakat juga sering mengunjungi monumen ini pada malam hari Guna menghindari terik sinar matahari Anda juga dapat mengunjungi dan berfoto di depan gardu listrik kuno peninggalan Belanda Yang berada di seberang monumen bambu ini Pada malam hari, terutama mendekati tengah malam Sekitar kawasan monumen dijadikan tempat berkumpul oleh beberapa klub motor Monumen ini juga memiliki sejumlah fasilitas penunjang yang berada di sekitar lokasi Seperti musholah, untuk peribadah, dan juga kamar mandi Bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi, tidak perlu khawatir mencari tempat parkir Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sekitar taman di sebelah timur jalan Jika Anda lapar, ketika mengunjungi monumen ini Anda bisa mengunjungi beberapa tempat makan yang ada di sekitar monumen Untuk mengunjungi monumen bambu runcing ini Anda tidak akan dikenakan biaya alias gratis guys Sedangkan, untuk jam buka monumen adalah 24 jam tentunya Jadi, Anda bisa mengunjungi monumen ini kapanpun Anda mau Menarik bukan? Untuk menuju monumen ini Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan maps untuk sampai ke monumen Jika Anda menggunakan kendaraan umum Anda bisa menuju terminal mengurasi dan menggunakan anggutan umum Dengan jurusan jembatan merah plasa Karena tidak ada anggutan umum kecuali menggunakan taksi Yang langsung melewati jalan Panglima Sudirman Sesampainya di jembatan merah plasa Anda tetap berada di anggutan umum tersebut Karena nantinya anggutan akan putar balik kembali ke arah terminal bungurasi Dan melewati jalan Panglima Sudirman Sebelum memasuki kawasan Jenderal Sudirman Anda sebaiknya memberitahukan kepada sopir Untuk turun di hal terdekat dengan monumen bambu Karena lokasi monumen yang berada di tengah jalan Dengan kepadatan yang cukup ramai Ada baiknya Anda memperhatikan ketika akan menyeberang menuju monumen Sebelum pergi mengunjungi monumen bambu Ada baiknya Anda mengecek informasi cuaca Untuk mengetahui kondisi pada hari tersebut Anda juga sebaiknya membawa perlengkapan kesehatan Seperti obat-obatan yang dibutuhkan Tisu basah, antiseptik, dan lain-lainnya Jika Anda pergi berkunjung pada saat cuaca terik Ada sebaiknya Anda menggunakan tabir surya Untuk melindungi kulit dari teriknya panas matahari Yang terpenting adalah untuk menyiapkan kondisi fisik tubuh Dan juga kendaraan apabila Anda menggunakan kendaraan pribadi Berkunjung ke monumen bambu runcing ini Bisa menjadi salah satu opsi dalam liburan Anda ke Surabaya Anda bisa menikmati suasana di sekitar monumen Sembari bercengkrama dengan keluarga atau orang-orang tersayang Dengan lokasi dan akses yang mudah Anda tidak akan kesulitan untuk menuju lokasi monumen Anda juga bisa mengunjungi beberapa tempat wisata lain Yang berada di sekitar monumen Seperti Tugu Pahlawan, Surabaya Plaza, dan Kebun Binatang Surabaya Semoga informasi ini dari Jule Kriwil TV ini Bermanfaat untuk kalian semua Dan sekali lagi terima kasih Yang sudah menyaksikan video ini Seperti biasa Jangan lupa like, subscribe, komen Serta share semua video-video yang ada di Jule Kriwil TV Terima kasih Salam traveling Salam makan yuk Salam jalan-jalan Salam Tata-tata-tata Tata Dadah